Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Zulfadli sebagai Ketua DPR Aceh sisa masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRA pada Kamis 19 Oktober 2023. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam sembutannya mengucapkan selamat kepada Zulfadli yang baru dilantik sebagai Ketua DPRA. Dalam kesempatan itu, ia mengajak Ketua dan seluruh anggota DPRA untuk memperkuat kerjasama dan bersatu padu dalam membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan di Aceh maupun pemerintah pusat. Kita harapkan kerjasama ini dapat menghadirkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi segenap masyarakat Aceh, kata Marzuki. Ahmad Marzuki mengatakan, dalam waktu dekat ada sejumlah tugas penting yang harus segera diselesaikan pemerintah dan DPR Aceh. Di antaranya adalah pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2024 yang dokumennya sudah diserahkan oleh pemerintah Aceh pada pertengahan September lalu. Diketahui mendagri Muhammad Tito Karnavian Meneken SK Zulfadli sebagai Ketua DPR Aceh. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.4 Strip 4149 Tahun 2023 tentang peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu diteken Tito pada Senin 16 Oktober kemarin. Mendagri Tito menyetujui Zulfadli sebagai pengganti Saiful Bahri alias Pondaya. Terima kasih telah menonton!